Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah di sodrih wa yasirli amri wa halul obdatan min lisani yafqahu qali. Jadi, saya kira karena waktunya yang sangat terbatas, kita bisa langsung mulai berbincang-bincang. Saya pertama tentu berterima kasih kepada Pak Dubes, Mas Muladi yang mengontak saya untuk bersiraturahmi pada sore ini atau pagi ini waktu nyoyok. Ketika saya diajukan tema tentang memahami makna historis dan spiritual idut adha, reaksi pertama saya adalah bahwa ini tema yang sangat tepat untuk pengajian. Dan saya langsung berreaksi bahwa saya sudah lama sekali tidak mengisi pengajian, tetapi saya diyakinkan oleh Mas Muladi dan juga Pak Dubes bahwa perbincangan kita tentang idul adha, hari kurban, itu bisa dijadikan sebagai entry point untuk membicarakan hal-hal yang lebih besar. Dengan latar belakang itu, maka saya dengan senang hati, karena saya juga menganggap ini bukan diskusi, tapi semata-mata silaturahmi, saya sudah lama sekali kangen dengan background Pak Moderator, Mas Wahyudi, Masjid Faisal yang dulu adalah tempat di mana saya selama enam tahun berkuliah di lokasi yang sangat indah itu. Jikapun ada hal-hal yang bisa kita diskusikan nanti, dan saya kira tidak ada hal-hal penting, itu anggap sebagai bagian dari obrolan santai saja. Jadi ini adalah pengajian, dan tidak perlu berharap ada hal-hal yang istimewa atau hal penting dari yang ingin saya sampaikan. Dan juga karena ini adalah pengajian, maka saya berharap panggil nama saya saja, tidak perlu prof. Dan saya memang tidak pernah dipanggil prof, kecuali oleh teman-teman di Indonesia. Dan ini sekali lagi ingin menegaskan bahwa sesama sopir bis jangan saling mendahului, jadi panggil nama saja. Baik teman-teman sekalian, saya sebenarnya ingin mendiskusikan beberapa hal tentang makna sejarah dan spiritual, tapi karena sudah dielaborasi, disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Konjen dan juga Mas Solauddin. Dan saya kira kalau saya menyampaikan hal serupa, saya hanya mengulang. Karena itu saya harus mutar kembali apa yang sudah saya rencanakan, harus tidak saya sampaikan. Karena yang akan saya sampaikan persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Konjen, Pak Mas Solauddin, mereka bahkan menyampaikannya, mengartikulasikannya dengan sangat baik. Dan saya tidak akan bisa mengartikulasikan makna sejarah dan spiritual sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Konjen dan Pak Solauddin. Karena itu saya harus berpikir ulang untuk menyampaikan hal-hal yang tidak mengulang dari yang tadi sudah disampaikan. Nah, karena itu ada dua hal sebelum saya mulai. Pertama adalah pemahaman kita tentang makna historis Idul Adha atau Hari Kurban. Dan ini seringkali juga diulang-ulang dalam khutbah Idul Adha dan juga tulisan-tulisan menjelang dan setelah Idul Adha tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail dan juga melibatkannya, melibatkan Siti Hajar. Nah, ini kita seringkali sebut sebagai sejarah. Saya hanya ingin merevelasikan bahwa ini sebenarnya narasi berbeda dengan sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu yang merevelasikan masa lalu, yang bisa diinvestigasi melalui sumber-sumber. Sementara apakah pengorbanan itu betul terjadi? Apakah itu sebenarnya makna simbolik? Kita sebenarnya tidak tahu dan tidak bisa diinvestigasi. Karena itu mungkin istilah yang benar, bahwa cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim itu adalah narasi. Itu disebut dengan naratif, bukan sejarah. Karena yang diminta untuk didiskusikan atau dibicarakan pada pagi ini adalah sejarah makna kurban, maka saya akan mengartikan makna sejarah tidak dalam pengertian bagaimana Nabi Ibrahim berkurban, tapi bagaimana Islam mengadopsi tradisi pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai bagian dari tradisi Islam. Ini penting untuk dipahami karena akan membantu kita untuk mengerti konteks kelahiran Islam. Karena itu, saya ingin membagi perbincangan kita pada sore atau pagi ini dalam tiga segmen. Pertama adalah bahwa tradisi kurban sebagai bagian dari tradisi Islam, itu menunjukkan bahwa Islam lahir bukan dalam konteks paganisme yang sering kita pahami. Paganisme, kaum musyrik yang sering kita pahami secara sangat sempit. Mereka adalah kaum penyembah berhala. Jadi kita seringkali memahami bahwa Islam lahir dalam konteks para penyembah berhala. Nah, tradisi kurban merevelisikan sesuatu yang berbeda. Itu nanti yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah, pemahaman kita tentang kurban, itu mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga adalah, apa yang bisa kita pelajari dari tradisi kurban ini dan bagaimana Islam mengadopsi narasi kurban dalam melihat kemunculan Islam. Nah, kebetulan saya baru menerbitkan buku-buku, sekalian saya promosi. Ini judul bukunya, Controversies of Islamic Origin, yang saya melihat Islam awal sebagai agama late antiquity. Jadi ini tiga hal yang ingin saya sampaikan. Kalaupun kita tidak bisa mendiskusikan yang terakhir, saya berharap minimal dua hal yang pertama tadi, sebagai pengantar untuk memahami konteks kelahiran Islam dengan melihat tradisi kurban sebagai entry point. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengelaborasi dua hal yang pertama minimal, sehingga kita bisa memahami konteks kelahiran Islam. Nah, teman-teman sekalian, tradisi kurban itu memang diidentikan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah figur yang sangat dominan dalam tradisi agama-agama semitik. Dari tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu sentral dalam tiga agama ini. Nah, ini apa maknanya? Sentralitas status Nabi Ibrahim dalam tradisi Yahudi misalnya, bisa dipahami bahwa tanpa Nabi Ibrahim tidak ada agama Yahudi. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang disebut dengan Patriah Pertama yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Jadi tanpa Nabi Ibrahim itu tidak ada agama Yahudi. Demikian juga agama Kristen. Jadi Ibrahim itu posisinya sangat sentral. Karena itu kalau kita membaca perjanjian baru, kitab pertama dalam perjanjian baru itu adalah empat Injil. Injil yang pertama adalah Injil Matius. Menariknya ayat pertama dari pasal pertama Injil Matius itu mendiskrisikan Isa atau Yesus dipanggil oleh orang-orang Kristen sebagai anak dari Nabi Daud dan anak dari Nabi Ibrahim. Itu mengindikasikannya betapa sentral status Ibrahim dalam tradisi agama Kristen. Nah Islam lahir itu merekoneksi tentang sentralitas Nabi Ibrahim. Karena itu kita tahu dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi dan Kristen berlebut tentang Ibrahim, Al-Quran juga menegaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi seorang yang hanif, yang berserah diri. Nah kita bisa lihat bahwa agama Ibrahim, agama faith seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Dobes, itu menjadi prototipe dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah ketika kita memahami ini, memahami bagaimana Islam itu melakukan rekoneksi dengan dua tradisi sebelumnya, kita akan paham bahwa Islam lahir tidak terisolasi sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah Islam. Kalau kita membaca Al-Quran, cara Al-Quran merekoneksi tradisi yang dibawa Nabi dengan agama-agama sebelumnya, itu sangat kuat. Dan kalau teman-teman belajar tentang sejarah agama-agama, setiap agama baru itu mengonfirmasi elemen-elemen tertentu dari tradisi keagamaan sebelumnya. Agama Yahudi mengafirmasi elemen dari agama Yahudi kuno. Agama Kristen mengafirmasi elemen-elemen dari tradisi Yahudi. Agama Protestan mengafirmasi bagian dari Katolik. Agama Buddha mengafirmasi bagian dari Hindu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini tentu menarik. Jika kita memahami seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa Islam itu lahir dalam konteks yang tidak terisolasi dari iklim Yahudi dan Kristen. Melebih yang dipresentasikan dalam sumber-sumber sejarah. Dan ini bukan hanya terkait dengan Idul Adha. Hari raya yang lain, seperti Idul Fitri sekalipun, itu ada keterkaitan dengan tradisi keagamaan sebelumnya. Maka dalam surat Al-Baqarah, kita semua tahu ketika Al-Quran menyebutkan tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Ini akan banyak ayat, karena ini kan pengajian. Maka disebutkan di situ adalah Bahwa puasa yang setelahnya kita rayakan sebagai Idul Fitri, itu diwajibkan kepada kalian, kepada umat Muhammad, kepada umatnya Al-Quran, seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan kalau kita memahami tentang bahkan tradisi puasa, itu juga terkait dengan figur yang sangat sentral dalam agama sebelumnya, yaitu figur Nabi Musa. Kita tahu dalam rentetan sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, di situ beliau menemui orang-orang Yahudi yang berpuasa. Lihat berpuasa. Dan Rasulullah menanyakan kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami berpuasa karena ini adalah hari kemenangan Musa. Itu yang kemudian digambarkan sebagai Yom Kipur. Dan Nabi Muhammad kemudian merespon, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari kemenangan Nabi Musa. Coba kita lihat, betapa sentralnya figur Nabi Musa dalam sejarah puasa. Yang kemudian puasa Asura itu dijadikan sebagai puasa sunnah, dan diganti dengan puasa Ramadan. Dan di akhir Ramadan, kita rayakan sebagai hari raya Iudul Fitri. Jadi dua hari raya dalam Islam, itu terkait erat dengan figur sentral dalam agama-agama sebelumnya. Saya menceritakan ini untuk menegaskan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka kesan bahwa Al-Qur'a bahwa Islam lahir memutong dari tradisi agama-agama sebelumnya, itu kita tidak rasakan. Dalam sumber-sumber tradisional seperti sejarah Nabi, sejarah-sejarah Islam yang ditulis oleh para sejarawan Muslim, kita memang mendapat kesan bahwa Islam ini lahir dalam iklim yang paganistik. Orang-orang musrikun yang digambarkan sedemikian primitif. Dalam tradisi yang kemudian menjadi Iudul Qurban, itu disebutkan bahwa orang-orang musrikun itu mengeliling Ka'bah dengan cara telanjang. Dan ketika terjadi Fathu Mekah, pembukaan Mekah, itu diceritakan dalam sejarah Islam, ditemukan 360 patung di sekitar Ka'bah. Jadi ketika kita membaca sejarah, gambaran kita tentang iklim kemunculan Islam berbeda dengan gambaran kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menekankan kesinambungan dengan tradisi agama-agama sebelumnya. Sementara sejarah Islam menekankan keterputusan. Karena itu Islam digambarkan lahir dalam iklim musrikun. Bahkan kata musrikun, gambaran tentang musrikun dalam Al-Qur'an, itu berbeda dengan yang digambarkan dalam sejarah Islam. Orang-orang musrik dalam Al-Qur'an itu bukan penyembah berhala. Dalam Al-Qur'an, orang-orang yang ditulis sebagai musrik, mereka adalah mengimani Tuhan yang sama seperti yang diimani oleh Al-Qur'an. Maka kalau Anda baca surat Al-Angkabut misalnya, Anda akan temukan ayat yang mengatakan, La'in sa'altahum man khalakus samawati wal arda wa sahhar samsa wal qamar la yakulun Allah fa'anna yu'fakun. Ini surat Al-Angkabut. Kalau kalian tanya mereka, orang-orang musrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka masih berilusi? Jadi Al-Qur'an menegaskan orang-orang musrik itu menganggap Allah sebagai Tuhan pencipta. Bahkan mereka mengakui Allah adalah pencipta mereka sendiri. Dalam surat Az-Zukhruf, itu dengan redaksi yang hampir sama. Al-Qur'an mengatakan, La'in sa'altahum man khalakuhum jika kalian tanya orang-orang musrik, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan, La'yakulun Allah fa'anna yu'fakun. Mereka juga akan menjawab. Yang menciptakan mereka, orang-orang musrik itu, ialah Allah. Jadi Al-Qur'an sendiri mengakui bahwa orang-orang yang dituduh sebagai musrik adalah mereka yang juga mengimani Tuhan yang sama seperti yang diimani Al-Qur'an. Yang menjadi problem, yang disebut sebagai problem oleh Al-Qur'an adalah bahwa orang-orang musrik ini berperilaku atau bersikap berbeda dengan keimanannya. Mereka mengimani Allah sebagai Tuhan mereka, tapi perilakunya tidak merefleksikan keimanan mereka itu. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu tidak bisa disekutukan dengan siapapun. Maka Al-Qur'an itu menegaskan dalam banyak ayat bahwa Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya sekutu. Dia itu maha kuasa. Kekuasaan Allah itu membuktikan bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Maka kita temukan misalnya ayat-ayat yang mengatakan apa namanya kul ayusya'in akbaru syahada apa yang lebih besar dari Tuhan. kulillah syahidun baini wabainaku katakan yang paling besar dari segalanya itu adalah Allah. Dan Al-Qur'an itu kemudian mengajukan argumen yang sangat rasional. walaukana fihima alihatun illallah lafasadata kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah maka akan terjadi kerusakan. Subhanallah lobid'asi amma yasifun mahasuci Allah Tuhan ya arash dari apa yang mereka sifati. Ini cara Al-Qur'an berdialog dengan orang musrik yang menggunakan argumen rasional kita tidak bisa dibayangkan akan disampaikan kepada kaum politeistik pagan yang primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Islam tradisi Islam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bahkan orang-orang musrik itu tidak seperti yang kita pelajari dalam sejarah Islam. Jauh dari bayangan kita tentang sikap mereka yang primitif. Al-Qur'an memang menyebut ada patung. Tetapi patung-patung sesembahan itu tidak dinisbatkan kepada Tuhannya orang-orang Arab yang menjadi audien Al-Qur'an atau yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad. Cerita tentang patung-patung itu dikaitkan dengan kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Ibrahim yang sangat sentral dalam tradisi kurban. Kita tahu bagaimana dia menghancurkan patung-patung yang dikiptakan oleh Bapaknya sendiri. Kita tahu cerita itu dengan sangat detail. Kita tahu misalnya cerita Nabi Noh. Dalam surat Noh itu kan disebutkan apa namanya La tatharunna alihatakum wa qalu la tatharunna alihatakum wa la tatharunna wadan wa la su'an wa la yawutha wa yu'aka wa nasra ini nama Tuhan-Tuhan kaumnya Noh. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an penyebutan tentang patung Asnam itu tidak dideskripsikan kepada orang-orang Arab yang menjadi audien Al-Qur'an. Memang ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut Tuhannya orang-orang Arab yaitu di surat An-Najm ayat 19 dan ayat 20 Afara'aitu mulat wal-la'uzah wa manat tathalisah al-ukhara Apakah kalian tidak melihat alat uza dan manat tiga Tuhan yang itu dianggap sebagai anak-anak Tuhan oleh audiennya Nabi Muhammad atau oleh audiennya Al-Qur'an. Nah ini juga menarik kalau audien Al-Qur'an itu orang-orang paganistik yang menyembah berhala kita tentu akan berharap Al-Qur'an itu akan menceritakan teologinya mereka dengan sangat detail ternyata tidak ada bahkan nama Tuhan mereka itu hanya disebutkan sekali saja sekali dalam surat An-Najm itu nah sekarang sudah dilakukan penelitian dan menariknya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an ini ini terkonfirmasi dari data-data material yang sekarang dilakukan ekskavasi di banyak wilayah di Arabia yang luas ada penelitian tentang ada kawan saya namanya Sulaiman Dost dia juga lulusan Chicago ketika saya berteman dengan dia orang Turki dia melakukan penelitian tentang inskripsi tulisan di atas batu-batu yang sekarang tersimpan di museum di Turki batu-batu ini dulu pada ketika Turki berjaya pada masa Usmania diambil dari wilayah di Syria dan bagian dari Jordan yang dulu di sana ada kerajaan besar yang disebut batian juga dalam Al-Quran disebut dengan suku Samud suku Samud itu sebenarnya ada di wilayah Syria bagian selatan Syria atau bagian utara Jordan sekarang dan sekarang masih terlihat di sana itu yang dikenal dengan suku Samud dan kata Samud ini disebutkan dalam Al-Quran kita tahu bahwa ada empat Nabi Arab selain Nabi Muhammad Nabi Hud Nabi Soleh dan mereka dikaitkan dengan suku Ad dan Samud ini yang dilakukan oleh kawan saya Suleiman Dos ketika dia meneliti inskripsi tulisan-tulisan bebatuan yang diambil dulu dari wilayah yang pernah menjadi kerajaan besar sebelum Islam lahir dan ternyata dalam inskripsi ini ini ditemukan bahwa mereka itu mempercayai Tuhan-Tuhan yang disebukan dalam Al-Quran Tuhan Allah itu disebukan dalam banyak inskripsi yang ditemukan di di utara di selatan Syria dan Jordan sekarang juga kata Ad Samud bahkan kata Wad yang disebukan sebagai Tuhannya kaumnya Nabi Nuh itu juga disebukan bahwa ada kuil yang dibuat di wilayah selatan Syria yang dipersembahkan kepada Tuhan Wad jadi ada lima Tuhan yang disebukan sebagai Tuhannya Nabi Nuh yaitu Wad Suwak Yawus Ya'ob dan Nasrah seperti surat Nuh yang tadi saya sampaikan itu jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian dikaitkan dengan inskripsi-inskripsi yang kita temukan sekarang maka kita akan tahu bahwa tiga Tuhan yang disebukan dalam Al-Quran itu Lat Manat dan Uzza itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum sebelum Islam di wilayah-wilayah yang sekarang berada dari bagian negara Syria dan Jordania nah karena itu penting saya kira melihat kelahiran Islam itu dalam konteks yang lebih luas bukan hanya dalam konteks paganisme seperti yang sering kita pahami nah pertanyaannya adalah kenapa sejarah Islam itu cenderung mendiskripsikan atau mempresentasikan kemunculan Islam dalam konteks yang sempit bahwa audien Al-Quran adalah orang-orang paganisme orang-orang pagan yang primitif yang menyembah berhala saya kira ini juga terkait dengan ideologi untuk memutus keterhubungan Islam dari tradisi agama-agama sebelumnya dan ini juga terkait terlihat dari kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim kita tahu kalau kita sekarang ditanya siapakah anaknya yang dikorbankan oleh siapakah anaknya yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim maka jawaban kita adalah Nabi Ismail itu kita akan sepakat yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail padahal kalau kita membaca Al-Quran kita tidak akan menemukan apa namanya pernyataan eksplisit bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail Al-Quran itu tidak menyebut nama siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikorbankan disitu hanya disebutkan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu anakku bagaimana menurut pendapatmu jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih ini penting karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishaq kalau kita membaca tafsirnya Mokotil Bisulaiman Mokotil Bisulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang Mokotil Bisulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah Hijrah dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang kalau kita baca tafsir Mokotil Bisulaiman dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikorbankan adalah putranya yang bernama Ishak bahkan sampai pada abad keempat kalau Anda membaca tafsir Tobari tafsir yang bersifat ensiklopedik yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu dia menyebutkan dua dua kelompok besar riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembeli adalah Ismail dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembeli adalah Ishak jadi saya sudah cek sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tobari itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembeli adalah Ismail dan 17 riwayat jadi hampir 50-50 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembeli adalah Ishak maksud saya adalah sampai para periode keempat kita tahu bahwa Tobari itu wafat pada tahun 310 atau 923 jadi pada abad ke-10 Masahi atau pada abad ke-4 Hijriah sampai pada abad ke-4 artinya lebih dari 300 tahun kaum muslim itu masih berbeda pendapat siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembeli Ismail atau Ishak itu masih 50-50 dan menariknya Tobari sendiri Mufasir Agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembeli adalah Ishak bukan Ismail dia mengatakan dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa'aulal qolaini jadi pendapat wa'aulal qolaini bisawa jadi pendapat yang paling benar diantara dua riwayat yang berbeda ini kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala gha'irit tanzil menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran maka yang diperintahkan untuk disembeli itu adalah Ishak dan baru pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masyai pada masa Ibnu Taymiyah dan muridnya Ibnu Kasir kemudian dikatakan bahwa yang disembeli atau diperintahkan untuk disembeli oleh Allah itu adalah Nabi Ismail dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan mereka telah melakukan kebohongan jadi Mufasir Ibnu Kasir itu mengatakan kirbun wabuhtan dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembeli mereka telah mengikuti Israel Iliad dan orang-orang yang mengikuti Israel Iliad itu menyimpang dari ajaran Islam jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi itu produk yang sangat-sangat belakangan ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan diperdebatkan pada periode-periode awal tetapi lebih dari produk zaman belakangan jadi memang kita tidak perlu berantem siapa yang dikurbankan Ishak atau Ismail ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur tapi saya tidak bisa mengatakannya disini karena kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu tapi kira-kira Gus Dur mengatakan yaudah ngapain repot tidak ada yang disembeli beneran katanya jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah tidak ada yang disembeli jadi memang tidak perlu berantem tapi pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal itu sebabnya saya sangat minat jadi kalau Anda punya kesempatan beli buku ini saya promosi sekali lagi yang mendiskusikan bagaimana Islam awal itu lahir dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang ditulis sangat awal maka kita akan bisa paham bahwa Islam itu sebenarnya lebih menekankan kesinambungan dengan tradisi agama-agama daripada yang digambarkan dalam sejarah yang kita tahu sekarang yang cenderung memutus hubungan dengan agama-agama terdahulu saya kira ini penting melihat agama lahir dalam konteks yang lebih luas karena banyak implikasinya banyak implikasi yang kita bisa pelajari ketika kita melihat bahwa Islam itu lahir dalam konteks yang lebih luas sekarang ini sudah menjadi keserjanaan yang sangat fashionable yang sangat dominant saya kira bahwa adalah absurd kalau kita melihat Islam dalam konteks yang sempit bahwa Islam ini lahir dalam iklim paganisme yang primitif seperti yang digambarkan dalam tradisi Islam padahal Al-Quran sendiri sebenarnya memberikan gambaran yang berbeda dari yang kita lihat dalam dari sumber-sumber Islam saya kira saya tidak perlu mendiskusikan yang ketiga karena sudah berbicara sangat lama saya menghabiskan waktu sangat lama dan kita hanya punya waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol saya ingin bersiliterahmi mendengar kisah dari teman-teman yang ada di Islamabad Al-Mumater saya yang apa terima kasih